bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah amin pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait ukuran pengusutan data dan penyebarannya oke, langsung saja untuk bersingkat waktu oke, seperti ini disini adalah pengertian terlebih dahulu ya yaitu adalah alat yang digunakan sebagai bahan pegangan dalam mengaksikan suatu kejadian yang akan diteliti berdasarkan hasil pengelolaan data yang anda kumpulkan jadi nanti buku ibu akan selatakan melakukan penelitian dan nanti tentunya akan diolah akan diteliti, jadi nanti pengelolaan data itu nanti bisa dengan bantuan kita akan melakukan SPSS jadi kami harapkan nanti untuk bapak ibu segera menginstal aplikasi SPSS nya agar nanti kita dapat praktek bersamanya untuk melakukan uji-uji dalam statistik baik yang akan kita pencari pada hari ini terkait pengelolaan data itu adalah rata-rata hitung dan ukur, harmonik, modus, dan median tentunya bapak ibu sudah paham tentang ini semua ini semua untuk sekolah baik, yang pertama adalah rata-rata hitung atau nilai rata-rata atau min ini adalah nilai yang kurang dari nilai itu yang lebih dari nilai itu dan nilai itu sendiri contoh disini adalah kita baca ya ini rata-rata kemudian disini ada dini ya sangat cantik kesimpulannya adalah rata-rata kompon itu cantik ini tengahnya atau minnya kemudian kita lanjutkan untuk contoh berikutnya oke tentunya untuk bapak ibu sudah memahami terkait dengan cara menghitung rata-rata jadi contohnya disini ada soal ada nilai siswa ada 5 5 nilai siswa kemudian nilai semua ini kita jumlahkan oke kemudian kita bagi 5 jumlah siswanya hasilnya adalah oke rata-rata nilai ujian siswa ujian siswa itu adalah 60 sudah sudah pahami nanti saat akan menampilkan data di bab 4 nanti ibu bisa ambilkan rata-rata usia dalam penelitian ini 40 tahun contohnya seperti itu selanjutnya ini juga hampir sama untuk perhitungan nilai min ya oke ini mungkin bapak ibu sudah paham tidak perlu saya kita belaskan lagi ya untuk ini secara besar ya kemudian disini juga hampir sama tadi itu kita cari nilai kita cari nilai tengahnya kita tiga 345 kita digalikan dengan jumlah ini mulanya ini mahasiswanya 80 kemudian ini adalah tentang nilainya dan jumlah total nilai kita bagi dengan jumlah mahasiswanya rata-ratanya 46 476,62 ini sebetulnya sudah paham terkait dengan cara menghitung nilai rata-rata oke selanjutnya disini masih sama terkait dengan rata-rata juga kebedanya disini adalah terkait terkait perbandingan tiap dua data berguna tetap untuk mencari rata-rata lebih baik di bagian rata-rata ukur daripada rata-rata hitung oke nanti kita contoh disini aja langsung di kasus ini ada rumus untuk menghitungnya kita kita rata-rata ukur ini untuk keterangannya ini banyaknya data atau mungkin bisa juga kita dengan sampel ini data ke jadi ini hitunglah rata-rata ukur tipe buah data tipe tipe X1 2 X2 4 T3 8 yang kita masukkan di C adalah rata-rata untuk kukurnya selanjutnya rata-rata harmonik disini adalah kebalikan dari rataan hitung dengan bilang ini merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut dalam seperangkat data x1, x2, sampai xn adalah untuk respondennya maka rataan harmonikai diunuskan kita lihat seperti ini selanjutnya ini ada 1 per jadi penghitungnya untuk menghitung nilai rata-rata harmonik selanjutnya nilai modus yang paling banyak muncul nilai modus adalah kita lihat disini contohnya kita buat tabel lebih mudah untuk dipercayakan dari nilai yang terkecil sampai terbesar kemudian kita selanjutnya penghitungnya adalah 34 jadi penghitungnya 4 jadi nilai modusnya nilai modusnya 4 oke oke lanjut saja selanjutnya adalah median median sudah terpaham ini adalah nilai tengah nilai tengah sini oke kita langsung hitungnya bagaimana kita 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 berapa 5 dibagi 2 bagaimana ini tapi kita ingin menggunakan ini mungkin ada yang tengah-tengah yang genap genap jumlahnya 6 kita tinggal kita jumlahkan ini dan dibagi 2 oke langsung kita untuk pelajaran terkait ukuran penyebaran data oke untuk penyebaran data ini bisa kita pahami terkait dengan ini untuk menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya jadi kita kita pahami terkait dengan penyebaran rata-rata kita akan pahami terkait dengan penyebaran datanya jadi kira-kira seberapa jauh datanya itu menyebar dari rata-ratanya oke yang kita dapat jadi saya ada 4 oke dari 14 nilai yang paling tinggi nilai yang terendah jadi cerah nilai terendah terbesar nilai terkecil dikurangi jadi disini terbesar adalah 9 kita kurangi 6 peng selanjutnya berarti disini adalah bagi suatu diskusi data dalam 4 bagian yang sama yang diselah dikurangi di video terbesar ya jadi kita berbagi dalam 4 bagian yang sama 1 per 4 nya berikutin kumpul 5 persennya oke untuk menghitungnya sendiri kita bisa lebih dahulu untuk mengetahui entah posisi kuartilnya kemudian kita nilai kuartil ini oke kita menggunakan rumus disini ada rumus nya untuk hitung kuartil ini oke next untuk contoh soal samping ini mungkin lebih lebih lagi contoh disini ada soal oke udah soal ini ada jumlahnya ada 7 ini ada 7 soal kemudian tentukan kuartil 1 kuartil 2 dan kuartil 3 secara pertama kita susun terlebih dahulu data yang terkecil hingga terbesar kecil besar kemudian ini adalah kuartilnya tadi kita suruh dari kuartil 1 sampai 3 kemudian jumlah n adalah 7 oke kita lanjut ke penasanya oke kita masukkan selesai rumpus rumpus i yaitu di midan 4 4 dan 47 lagi midan 1 oke 1 ini tepat dari mana kita lihat lagi di selesai sebelumnya dari nilai ini kuartil 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 1 ini jadi nilai 1 itu tepat dari i1 i1 i2 i4 i3 lagi kemudian disini kita jumlahkan tadi ini adalah yang dibagi dengan 2 ketak kuartil 1 ke 1 pada data ke 2 yaitu 4 ya jadi kita hitung disini 1 2 jadi ini yang ke 2 dengan 4 oke selanjutnya coba kita tangan yang ke 2 tangan yang ke 2 ya terus kita menghitung kuartil ke 2 ya bersama kemudian lainnya ini bedanya ini aja kita ganti 2 oke jumlahnya adalah 4 yang ke 4 adalah 6 kita cek lagi apakah yang ke 4 adalah 6 1 2 3 4 5 6 ini 4 ya oh ya 4 ini 6 benar ya saya yang tadi 6 yang ketiga ini sama dalam pengerjaannya kita hanya i ini kita ganti ketiga semuanya sama kemudian dibagi 4 juga semuanya 6 data yang ke 6 itu adalah 15 kita cek sesuai itu 2 3 4 5 6 ini sudah sesuai oke selanjutnya disini kita simpan rata-rata kita mulakan umur seperti ini dan data penggalnya dan nanti data rompoknya juga oke selanjutnya untuk mengerjakan oke soalnya seperti ini ada 10 ada 10 ini jumlahnya 10 respondent jadi oke oke ini kita bisa jumlahkan kemudian dibagi 10 kita masukkan rumusnya sepenuhnya demikian apa ya minta maaf ada yang salah disini adalah 4 45 seperti dari sini sudah sesuai ini sudah sesuai oke ini adalah ini 1,2 oke selanjutnya simpan teman standar terus teman toku atau standar defsiasi bisa kita lihat seperti ini kita bisa mencari manual fullpoint dengan populator oke dan hasilnya kita coba untuk hasil mungkin terkait pertanyaan ada seorang siswa 7x ulangan 4 3 dengan nilai kata-kata saya ingin setiap ulangan seperti ini kita dari dari 3 sampai ke 8 kemudian kita di luahkan kita bagi ini adalah 6 selanjutnya dengan kata-kata Kita akan menggunakan SPSS Jadi nanti akan saya jelas sedikit Jadi SPSS nanti sudah keluar hasilnya Seperti ini untuk menggunakan langkahnya Jadi hasilnya Kita akan keluar seperti ini Ini sudah ada nilai Nilai rata-ratanya Ini sudah ada standartif Sini kita akan manual Ini ada minimum Maksimal Kemudian ada presenter juga disini Disesuaikan 4 Ada 6 sama 15 Jadi sudah ada programnya Tinggal kita hitung Tidak cepat penyelesaian tugas skipsi kita nanti oke, bisa kita tekan kita mulakan dengan sps oke, nanti saja kita buka sps-nya oke, dalam sps-s disini ada variable view bawah kiri ini ini ada data view oke pada field view ini datanya bisa kita tuliskan terkait dengan kata publik kita mungkin kita ingin mengenai usia, jelas kelamin juga bisa bekerja berbedakan dengan intervensi yang akan diberikan nanti kompor-kompor, kompor-kompor kaji dan sebagainya kita tuliskan disini kemudian datanya kita tuliskan di data view data view yang paling kiri bawah ini kiri bawah data view kita masukkan ya, sebetulnya seperti ini usia-nya sudah 2, ada umur 4 tahun 8 tahun 12, 19, 19 tahun seperti itu selanjutnya, bagaimana cara untuk analisis ya, pertama kita klik analis kemudian pilih deskripsi statistik, kemudian pilih pilih referensi oke, kemudian dari awal ini kita analis deskripsi, statistik, frekuensi kemudian ini semua sirusnya kemudian kita masukkan ke variable ini kita pilih kemudian kita pilih statistik disini kita mengacau yang ini, partil kemudian kita pilih delisi kita centang dari volume, 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 volume semuanya bisa kita centang sini oke, kita lihat oke, sekiranya kita lihat selesai kita klik continue kemudian selanjutnya kita klik ok oke, disini sudah keluar hasilnya di nilai menu nilai median nilai modul nilai nilai modus yang mod kemudian distance divisi kemudian range minimum, maksimum dan persenter yang dibagi 4 hasilnya seperti ini jadi kita nanti tinggal kita ubah lagi data ini di tabel masukkan ke word kemudian nanti bisa kita kasih kata-kata rata-rata uksia rata-rata oke, Bapak-Ibu mungkin oke, Bapak-Ibu mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan terkait dari ukuran pengusaha data dan penyebarannya semoga bermanfaat kurang lebihnya maaf sekian dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.